launching dari Toyota New Calya are you guys ready? yes, of course 1, 3, 3, 2, 1 beri teman-teman untuk layanan New Calya baik, kami persiakan kepada negara-negara yang bisa mengabarikan momen yang sangat istimewa ini kami silahkan halo guys, ketemu lagi di vlog kelas cangkir popi di kanal Youtube dan IGTV Diri Journey jadi vlog kali ini membahas tentang Toyota Calya baru 2019 dalam perspektif, seperti biasa, perspektif cangkir popi khas media ini jadi ceritanya pada pekan lalu tepatnya hari Senin 16 September 2019 media kelas cangkir popi Diri Journey itu dapat undangan peruncuran versi terbaru Toyota Calya di Restoran Kembang Gula Jakarta nah media-media mainstream yang datang itu alias media-media yang gede itu yang datang banyak banget guys hal ini langsung saja bukan rival dari IGTV Diri.com dan kanal Youtube Diri Journey karena media ini hanya media kelas cangkir popi guys jadi kontennya pun konten yang kurang lebih sedap dikonsumsi sambil minum kopi baik di rumah, di kantor, ataupun di warung kopi oh ya weh lah, tanpa berjalan-jalan ayo kita masuk lagi pembahasan tentang generasi Toyota Calya terbaru ini sebenarnya ini perubahannya minor aja guys terus itu ada kenaikan 2 juta rupiah untuk GPG baik yang transmisi manual atau metik terus untuk yang GPG itu kenaikannya itu 1,4 juta guys dan harga ini adalah harga on the road Jakarta dan bisa berubah sewaktu-waktu nah dengan perubahan harga itu sebenarnya apa aja yang berubah jadi yang terlihat di eksterior itu misalnya adalah headlinenya baru, LED terus kantor spionnya itu untuk GPG itu dapat melipat secara elektrik grillnya pun dibuat baru dengan elemen chrome yang lebih gelap terus di bagian belakang itu juga ada elemen apa chrome yang lebih gelap serta velg baru di aktualitas sendiri menyebut bahwa pembaruan ini membuat tampilan New Calya itu lebih agresif dan agar yang jadi juga ngeliat di bagian interiornya itu yang paling apa menarik adalah posisi head unitnya ini adalah head unit baru tapi ini hanya ada untuk tipe G jadi untuk tipe G ini head unitnya itu udah touchscreen dengan beberapa fitur menu yang menarik ini menjadi salah satu sebuah strategi yang umum sekarang dipakai pada produsen kendaraan di Indonesia yaitu apa melengkapi perangkat standar head unit yang modern nah disamping itu untuk tipe G juga di setirnya itu udah ada untuk pengatur baik untuk pengambilan channel untuk radio ataupun lagu dan volume terus di bagian bawah kursi depan itu ada ruang penyimpanan guys dan ini hanya untuk yang tipe G transmitter otomatis terus untuk masih dari tipe G transmisi otomatis itu sekarang indikatornya itu berilumunasi guys jadi lebih berkelas ya terus di belakang dua kursi depan itu ada kantong untuk pelang penyimpanan dan ada konsol box di bagian depan dan lagi-lagi kedua fitur ini hanya tersedia pada tipe G jadi mostly fitur yang itu hanya ada pada tipe tertinggi kata pihak tam sendiri perubahan ini di interior membuat kesan lebih nyaman hangat lega dan meningkatkan kesan prestisial namun itu penjelasan dari pihak Toyota saat memperkenalkan Toyota Calya baru ini yang menanggut anda nah untuk lebih jelasnya ini kurang lebih item perubahan yang ada pada sisi eksterior Toyota Calya 2019 terlihat oke sudah kelihatan oke sekarang ini item yang menjadi perubahan di bagian interior silahkan dilihat guys oke sudah kelihatan oke dan berikut fitur-fitur unggulan yang ada pada Toyota Calya terbaru khususnya di tipe G guys silahkan dilihat bagaimana buat anda nah sebagai penjelasan tambahan PT Toyota Astra Motor dalam peluncuran Kalya terbaru ini juga menyebutkan kehadiran Kalya terbaru ini adalah upaya Toyota untuk menggairahkan pasar nasional yang bisa dibilang di tahun 2019 ini cukup challenging khususnya karena faktor politik dan situasi global yang cukup mempengaruhi market di Indonesia dan harapannya dengan Kalya baru ini akan semakin merangsang minat beli konsumen di khususnya di segmen mobil keluarga pemula dengan harga jual yang lebih terjangkau dibandingkan kakaknya Toyota Avanza nah sebagai penutup di artikel ini pihak TAM memang mengakui bagaimana anda bisa lihat di vlog di Rejourning sebelumnya tentang Kalya ini bahwa penyegaran Kalya ini dibuat lebih dini dibanding Avanza dan itu bukan terampak strategi kata pihak TAM sejak diperkenalkan pada Juli 2016 Kalya ini memang menerahkan reputasi penjualan yang cukup membanggakan buat pihak Toyota Indonesia karena dalam 6 bulan pertamanya dia mampu menangsang penjualan pasar di entry MPV tool 4 kali lebih tinggi dari sebelumnya 20.000 unit 731 unit pada tahun 2015 menjadi 96.172 unit pada tahun 2016 memang sih di segmen entry MPV ini Kalya dibilang tidak mendapat rival yang cukup berat kecuali dari saudara kandung beda merknya itu Daihatsu Sigra sementara Datsun dengan Go Plus tidak terlalu perform apalagi sejak kehadiran mobil yang satu ini nah hingga Agustus 2019 atau 3 tahun setelah diluncurkan penjualan Toyota Kalya ini sudah mencapai 214.977 unit guys jadi pada saat artikel ini diturunkan itu data yang disampaikan pihak Toyota itu sekian unit yang telah laku dari Kalya dan itu sebuah pencapaian yang terus saja baik dalam situasi market yang cukup challenging di tahun 2019 ini untuk mesinnya tetap sama tetap dibekali oleh mesin 3NR PE 1200cc 4 silinder bertenaga 88 PS dan pada putaran mesin 6000 RPM dan torsi 11 KGM pada putaran mesin 4200 RPM dan aplikasi mesin 4 silinder ini itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan dan atau otomatis 4 percepatan nah mesin kali ini juga telah dilengkapi dengan teknologi dual VVTE yang disebut sangat mengedepankan efisiensi konsumsi BBM sasisnya menggunakan konsep monokok sistem penggeraknya sudah dibilang tadi sistem penggeraknya depan kapasitasnya tetap sama 3 baris untuk 7 orang penumpang oke kurang lebih itu dulu vlog kelas cangkir kopi Dairy Journey kali ini semoga ada manfaatnya buat anda yang nonton di di YouTube Dairy Journey sekiranya informasi ini bermanfaat silahkan like komen dan share dan jika berkenan silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga anda bisa mendapatkan vlog-vlog terbaru kelas cangkir kopi Dairy Journey berikutnya sementara buat anda yang nonton di IGTV juga dapat follow Instagram Dairy Journey agar bisa selalu terupdate ketika ada konten-konten vlog kelas cangkir kopi berikutnya oke itu aja dulu guys semoga informasi ini bermanfaat sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Dairy Journey berikutnya terimakasih dah terimakasih dah terimakasih dah